Kala Umar bin Khattab Berkata Umar bin Khattab Inna Rasulullah S.A.W Bahwasannya Rasulullah S.A.W Yakulu Beliau bersabda Ayu ma'im ra'atin Mana saja wanita Rafa'at sautaha Yang mengangkat suaranya Ala zauziha atas suaminya Illa Kecuali la'anaha Akan dilaknat dia Kullusye'in Segala sesuatu Oleh Makhluk-makhluk Yang Ada di atas Di bawah matahari Jadi golongan yang kedua adalah Wanita yang memberatkan suaminya Padahal suami Tidak mampu melakukan itu Udah belum? Udah 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 Ayo Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Mu'amal Arba'atu Mu'amal Arba'atu Dan adapun yang empat Dan adapun yang empat Al-lawati Al-lawati Wanita-wanita Wanita-wanita Finari 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 Di neraka Di neraka Fa'imro'atun Finwa'atun Maka wanita yang pertama Maka wanita yang pertama Adalah wanita Adalah wanita Bazi'atun Bazi'atun Yang keji Yang keji Bazi'atun lisani Bazi'atun lisani Yang keji lisannya Yang keji lisannya Aifahishatun Aifahishatun Atau keji Atau keji Bismillahirrahmanirrahim Kala suwekumu'al Ibrahim Allah Ta'ala Wa'adam Anafabi Wa'bibarakati Ulumi Bittara Ini Amina Kala Radiyallahu Anhu Summa Kala Kemudian Bersabda Rasulullah S.A.W Wa'amal Arba'atu Dan adapun Arba'atul Lawati Adapun Wanita-wanita Yang empat Finari Yang dineraka Fa'imro'atun Bazi'atul lisani Yang pertama Adalah Wanita Yang keji Ucapannya Aifahishatun Atau Wanita Keji Ala Zawziha Keji Kepada siapa? Ala Zawziha Atas Zuhaminya Ingo Ba'anha Zawziha Atau Jikalau Suaminya Lagi Nggak ada Bahasa Bagusnya Gimana? Jikalau Suaminya Tidak Ada Lam Tasun Napsuha Ya Lam Tasun Napsaha Dia Tidak Bisa Memelihara Dirinya Jadi Kalau Nggak ada Suaminya Dia Ganjen Bebas Atau Nggak Mau Menjaga Dirinya Memelihara Dirinya Bahwa Dia itu Adalah Seorang Istri Dan Punya Suami Layaknya Nggak Punya Suami Aja Bebas Bebas Nah Ini adalah Satu Golongan Wanita Yang masuk Neraka Yang pertama Kalau Suaminya Hadir Dia Memaharahi Bimadil Hamzati Dengan Memanjangkan Hamzah Aza Atau Memarahinya Mingoirizan Bin Dengan Tanpa Salah Jadi Nggak Punya Salah Suami Dimaharin Aja Iya Nggak Nggak Ada Salah Nggak Ada Salah Nggak Ada Dosa Tiba Tiba Marah Kalau Ada Suaminya Suaminya Dimarahin Kalau Nggak Ada Suaminya Istrinya Ganjet Nggak Bisa Melihara Diri Seolah Dia Nggak Punya Suami Nah Itu Golongan Yang Pertama Wanita Yang Masuk Neraka Bilisaniha Dengan Lisannya Kola Umar Bin Khotob Berkata Umar Umar Khotob Inna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bawasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakulu Beliau Bersabda Ayu Ayu Ma'im Ma'im Ra'atin Mana Saja Wanita Rafaat Sautaha Yang Mengangkat Suaranya Ala Zawziha Atas Suaminya Illa Kecuali La'anaha Akan Dilaknat Dia Kullusyai'in Segala Sesuatu Tol'a'at Alayhi Syamsu Oleh Makhluk-makhluk Yang Ada Di atas Di bawah Matahari Jadi akan Dilaknat Oleh Makhluk-makhluk Yang berada Dalam Laungan Matahari Berarti Seluruh Makhluk Seluruh Kalau ada Malaikat Malaikat Ikut Laknat Kalau ada Ikan Ikan Ikut Laknat Kalau ada Hewan Hewan Ikut Laknat Kalau ada Manusia Manusia Ikut Laknat Itu Wanita Yang Ngomelin Suaminya Gak jelas Ngomelin Suaminya Gak ada Dosa Gak ada Salah Ngomel Itu adalah Golongan Yang Pertama Yang Masuk Meraka Kemudian Wa'imro'atun Tukallifu Zauzaha Yang Kedua Adalah Wanita Yang Memberati Suaminya Malayatiku Terhadap Atau Suaminya Tidak Mampu Apa Yang Tidak Mampu Pada Suaminya Jadi Golongan Yang Kedua Adalah Wanita Yang Memberatkan Suaminya Padahal Suami Gak Mampu Melakukan Itu Gaji Suami Dua Juta Minta HP Tiga Juta Gaji Suami Dua Juta Minta Uang Dapur Dua Juta Setengah Tau Sehari Hari Tau Cuman Punya Duit Dapur Sejuta Makanya Ayam Tau 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 Yang Penting Gue Arus Menunya Sehari Cepet Tapi Gue Mampunya Gue Cap Tau Tau Nah Itu Wanita Yang Kedua Yang Ngeberatin Suaminya Malayatiku Padahal Suaminya Tau 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 Maka Berkata Abu Zar Sama Itu Rasulullah Sallallahu Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yakulu Bersabda Ina Imro Atan Sesungguhnya Seorang Wanita Atau Istri Ya Abidat Yang Dia Itu Beribadah Ibadatan Suatu Ibadah Ahlus Samawati Wa Ahlul Ardi Ibadahnya Para Penghuni Langit Dan Para Penghuni Bumi Suma Ad Kholats Ala Zawziha Kemudian Memasukkan Atas Suaminya Al Goma Yaitu Kegalawan Atau Kebimbangan Menjihatin Nafakoti Dari Perkara Nafakoh Ila Kecuali Jaad Siyaumal Kiamati Dia Akan Datang Pada Hari Kiamat Nanti Wayadaha Dan Pada Tangannya Maglulatun Terbelenggu Tangannya Terbelenggu Berarti Keikan Ya Ila Unuk Iha Sampai Ke Leher Ini Berarti Ini Kan Wari Jeluhak Eh Wari Jelahak Dan Kakinya Mukai Yadatun Mukai Yadatan Mukai Yadatun Dan Kakinya Itu Mukai Yadatun Terantek Terantek Wasat Teroha Maktukun Dan Bajunya Itu Robek-robek Wawajah Kalihun Dan Wajahnya Kusam Kayak Gak Pernah Mandi Ya Watu Laku Biha Dan Dia Digantung Malaikatun Gilazun Oleh Malaikat Yang Sadis Shidadun Bengis Ya Yahoo Yahu 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 Biha Finna Yang Membawa Dia Atau Yang Menyeret Dia Ke Neraka Itu Golongan Yang kedua Jadi Seandainya Wanita Beribadah Seperti Ibadahnya Para Penghuni Langit Dan Para Penghuni Bumi Berarti Itu soleha banget cuma ada cumanya ya dia memberati suami atau membuat suami galau goma atau gelisah karena urusan apa kok tadi yang dibilang kebutuhan suami mempunyai 50 ribu mau gak cewek itu gak mau tau istri gak mau tau gue mau ngecepek terserah lu mau ditumur dari mana ya ngomongin judi kayak lu ngomongin apa yang penting ngomongin cepek ya udah kalau gak cepek gak dapet jatah ya itu cewek atau itu istri ahli ibadah bahkan katakan diumpamakan ahli ibadahnya seperti penghuni langit dan bumi ya berarti kan soleha banget maksudnya seorang ahli ibadah banget cuma ada cumanya dia gak beratin suami masalah nafak gak peduli gak peduli tuh maka akan datang di hari kiamat nanti yang tadi ini sebutin ya tadi dia tangannya terbelenggu sampai leher kakinya terikat bajunya robek-robek wajahnya kusam dan digantung sama malaikat yang keras bengis syadid ya terus sambil diseret seret ke neraka itu wanita soleha padahal apalagi yang kagak ada itu wanita itu golongan yang kedua kemudian golongan yang ketiga wanita yang masuk neraka adalah wanita atau istri yang gak menutupi dirinya dari para lelaki gak menutupi dirinya dari para lelaki ya maksudnya keliaran bebas tas turu ini bukan berarti juga menutup aurat bukan tapi keliaran bebas lelaki 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 gak peduli dia itu pakai jilbab enggak tapi dia bebas jadi waktu lelaki lelaki gak ada dia kemana-mana dia gak bisa jaga dirinya dan keluar dari rumahnya dengan keadaan dandan suaminya lagi gak ada dia keluar dandan tapi kalau izin izin beda anak-anak mau besanan gitu gak boleh berarti kalau izin izin suaminya izinin gak enggak tetangnya ada mantan keluar dan dandan dan wanitanya itu dibiarin keluar atau wanitanya memang gak izin dia keluar aja ya jadi mutabarizatan itu dandan dandan itu memang dalam islam istri itu dia haruskan hanya kepada suami jadi kalau keluar itu harusnya biasa aja biasa aja ini metebal suami dikasih balsem orang lain dikasih parpu 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 pahal kalau kalau lewat itu jarak 100 meter itu masih keciup tapi kalau di rumah pakai balsem pakai balpiring minyak minyak tangon belum lagi ada koyo disini rambut acacakan jauh nah itu tuh wanita wanita penghuni neraka yang kayak gitu atau terlihat cantik dan bagus perangai mukanya jadi bagus atau dia terlihat cantik aja karena dia dandan lirijali bagi para kaum lelaki lain maka berkata Salman Al-Farisi semoga Allah meridoinya samitu Rasulullah s.a.w aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w yakulu beliau bersabda yuma imratin mana saja wanita tazayyanat yang dia berdandan watati watatayyabats dan dia makewu wangian wakarajat dan dia keluar min baiti zauziha dari rumah suaminya bigawiri iznihi dengan tanpa izin fa'innaha maka sesungguhnya wanita itu tamshi fi suhtillah dia berjalan pada kemurkaan Allah wa ghadbihi dan murka dan murkanya hatta tarji'a sampai dia kembali lagi ke rumah baru murkanya Allah berda berarti kalau perempuan keluar ngajin sama lelaki jangan-jangan mulai silakan saat meninggal jadi katakan seolah timah kalau dia tanpa izin dia wah lelaki gue gak ada soping lah ya benar mendingan wanita keluar tanpa izin meninggal seolah timah berdoa-doa aja nih para cewek-cewek ketika dia keluar eh istri-istri keluar tanpa izin suami mati seolah timah kenapa? karena wanita yang lagi dalam posisi gak ada izin pada suaminya kalau murka gak bisa dibalas dengan sholat apapun ya gak bisa dibalas dengan sholat apapun perbuatan dosa dia selain dia kembali ke rumahnya jadi pas dia belum kembali ke rumah dia mati di jalan na'udzubillah seolah na'udzubillah hapes banget itu jadi sekalipun alih ibadah tetap ya tanpa izin suami mana keluar berdandan jadi pengen padahal kan dia kan dia binia orang sampai ente misalnya agak gertek hati pengen gitu sama dia karena mungkin gak tau dia punya suami itu dosa juga dosa dosa kalau yang gak tau mungkin enggak tapi yang dosa itu yang pertama istri yang kedua adalah yang izinin kalau dia gak izin sama suami dosa itu hanya kepada istri tapi kalau dia itu diizinin sama suami maka dosa itu ditanggung suami apa yang kerja di rumah aja ya setelah pulang di rumah tabang eh begitu ada kerja enggak 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 itu ada apa setelah enggak benar-benar begitu kabut maka sebenarnya perumlahematika ketika wanita itu bekerja kalau ngeliat tadi sini enggak boleh bukannya enggak boleh gimana caranya wanita itu enggak menjadi pusat perhatian tapi semua pasti perhatian enggak yaudah wanita emang enggak boleh kerja dah ya enggak aja di rumah enggak boleh kerja di luar ya kan intinya udah aja gitu enggak enggak bisa bilang saklek kayak gitu tapi lebih baik di rumah karena kalau di luar ada rentan fitnah ya kalau jadi kayak nabi masih ada kan enggak ada wanita yang bekerja enggak ada kan di luar ada ada yang dagang ya dagang si Tio Dija ada yang pekerja ada gak di luar yang di luar jarang lah kerja dulu lebih baik wanita-wanita para sahabat di rumah iya lebih baik wanita di rumah aja enggak boleh keluar keluar enggak boleh ke warung ya ke warung boleh lah enggak ke warung kalau kita sitiain semua makanya itu yang sebenarnya jadi problematika ketika istri diizinkan bekerja di luar maka yang kebawa-bawa dosa ketika si istri itu pacaran misalnya di luar jangan pacaran kalau dia ngobrol aja sama laki gitu yang kena dosa itu kan suaminya iya karena kan lu nginjinin apalagi pacaran oleh suaminya yang lebih parah aku nginjinin iya jadi dua-duanya lah yang berat yang berat suaminya karena dia yang nginjinin kalau kerja berat juga keren dari jam 4.30 bawa dulu jadi kalau kerja sama kita berdua boleh gak tuh pergi sama kita kerja misalnya kita narik berdua gitu ya boleh-boleh aja kenapa karena kan sebenarnya ketika dia pergi sama suami itu kan menjaga fitnah tapi kalau orang itu masih demen juga itu orang gila apa suaminya yang salah apa orang itu yang salah orang itulah salah ngapain suaminya udah jalan sama suami masih demenin juga orang lain jadi kata-kata dia bilang lu gak pahain bawa bini lu cakup banget lu gak pahain dan bini taruh-tuh yuk ada lebih bini gue lho bisa juga lah kan siap pusat perhatian jadinya misalnya bini kita ngapainya kan ditutup pakaiannya pakai cadar aja pakaian sopan jantan dan pakai masker jangan buka-buka pakai masker kecamata hitam caranya supaya gak jadi pusat perhatian gitu pakai baju biasa aja warnanya ya karena ya kalau jalan sama suami sebenarnya aman harusnya orang itu tahu bahwa itu istri orang suaminya gak aman makanya jaga pandangan yang membuat orang itu menjadi suka karena gak bisa menjaga pandangan dia sendiri sih yang genit genit sendiri yang genit kalau genit itu ya kena dia kenapa karena haram apalagi sampai dia pakai suara lemah gemula kan benar-benar cuman tanya kalau dia pandangan bukan bakal suami bakal orang-orang yang malu kan malu kan malu kan kalau dia jelek kan malu makanya dia istri istri itu kan memang kan perihasan jadinya ya kalau dia jalan suami gak dandan kasih suaminya juga orang mah macem-macem pikirannya suami ganteng istri gak dandan itu suami kagak pernah ngasih kosmetik apa-apa istrinya ya istrinya suruh dandan apa nanti istri dandan ya kan dibawa sebenarnya gak boleh jadi pusat perhatian laki-laki laki-laki busing bisa mobil pakai masker nah udah di rumah aja ayo gimana iya 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 masalah yaudah intinya sih menjaga sedetail mungkin dari fitnah kalau dia jalan sama suaminya yaudah paling bener udah kalau masih ada yang suka itu bukan kuasanya dia salah orang yang harus tahu udah punya pahami iya gak bisa jaga pandangan orang kalau gak tahu ilmunya gak tahu hukumnya gak bisa dia jaga pandangan gak peduli itu bini orang padahal dengan ente mandang terus bini orang kayak gitu dosa jatuh dosa kan ente udah tahu itu bini orang ya dikasih tahu aja gitu aneh tuh kalau sering ngobrol di kantor itu enggak 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 bisa enggak ngerti enggak ngerti enggak bisa mandang orang begini gitu enggak ngerti kok kayaknya enggak nyaman ya ya apa mungkin enggak kalau ente mungkin sering beramal soleh sering haji itu kebentuk sendiri was-wasnya ada yang jagain iya jadi kayaknya itu kok kayaknya enggak bisa gitu gini gitu walaupun dia cakep ya paling sekilas sekilas enak wajar karena kita ngobrol begini tapi abis itu kita ngobrol kemana gak mau ngeliat dia walaupun si cewek itu ngeliatin kita dia gak mau fokus ke dia mau kita ngobrol juga iya, jadi kalau misalnya ente ahli ibadah sama ngaji di luar pun kayaknya pandangan ente akan terus-terus dialihin gak serta-merta ngeliatin itu awal mulanya disitu geretek hati ente sampe demen sama dia itu udah dosa kenapa? karena kan dibini orang tapi kalau bukan bini orang kalau kita gak tau bini orang kalau kita gak tau kita gak tau dia udah nikah atau belum itu gak masalah kan kita gak tau kalau misalnya tau bini orang jangan dulu dah iya kalau punya bini orang ya haram kenapa? karena kan cewek gak bisa nikah lebih dari dua ya kecuali ente nunggu jandanya kayak gitu nah memang ribet ini pandangan harus sering-sering nundukin pandangan seringnya nanti ente akan ngerasa ketika ente udah nikah kemudian ente gak pernah nundukin pandangan maka bini yang dirumah dianggap jelek jelek kita kan ada kenapa seorang itu ketika sebelum nikah uuuh nafsu banget sama pacarnya nikah dia wah pengantin baru dah sebulan penuh di bali lombok bali lombok bali udah sebulan penuh sampai habis duitnya habis balik kesini ini dapet tiga bulan mulai terbiasa maksudnya mulai biasa sehingga sering ada pertanyaan kok bini gue biasa aja sekarang ya gak kayak dulu gitu kayak cakep banget gitu itu kan pertanyaan yang dia akan ditanyakan ngomor bin khotob kesalahan bukan pada istri anda kesalahan itu ada pandangan ketika ente gak mau nundukin pandangan maka jelek lah itu bini cakep lah yang di luar nah seringnya terjadi perselingkuhan atau kawin mulu kawin mulu kawin mulu ya kan itu karena gak bisa nundukin pandangan sehingga istri yang di rumah itu dianggap jelek karena mata ente jelalatan di luar dalilnya poligami poligami cowoknya gak cukup satu nafsu aja dia bilang nikah ibadah gak kayak gitu jangan bawa-bawa nabi lah gak pantas nabi poligami gak kayak gitu ini mah mentang-mentang punya duit kawin duit lagi kawin 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 kemudian alasannya dengan dalil selalu ibadah 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 ya kan karena buat jadi adil itu gak gampang mendingan ente punya anak banyak dibanding punya istri banyak ku yang punya anak banyak mah jaminan surga ada kan nabi udah berjanji siapa yang paling banyak keturunannya ya kan ada jaminan surga sebab kalo kita punya keturunan banyak ya kan satu jadi dokter satu jadi sarjana satu jadi pedagang satu jadi pengusaha satu jadi ustadz satu jadi kiai satu jadi mualim anaknya banyak ada calon-calon bibit itu dua ya kan rasulullah seneng kenapa karena makin banyak muslim makin banyak umatnya rasulullah apalagi misalnya sepuluh anak itu semuanya jadi kiai semua kan semuanya jadi mualim semua luar biasa makin demen lagi rasulullah ya coba punya bini empat lima enam buat apaan koleksi-koleksi gitu yang ngerong-rong dan ente kan harus wajib ente kuat apa apa minum obat kuatmu ya ya ngempanin juga kuatnya ngempaninnya ya ngempaninnya iya ngempaninnya lah biasanya kuat sih di ngempanin duitnya mah cuman masalah itunya kadang-kadang kurang kuat karena berat tuh punya bini dua itu misalnya ada jadwal-jadwalnya harus adil iya ini sehari ini sehari iya tapi kalau tinggal bareng itu gimana? kenapa? kalau tinggal bareng iya tanya lagi bini mudanya mau gak? bini tuanya mau gak? hehehe misalnya nih lantai satu lantai satu nih bini tua lantai dua bini muda gitu jadi kan kalau ngambek gampang kalau lu gak mau nurut gua ke bini muda jadi gak adil namanya itu yaa gak adil itu kan cuman emang nakut-nakutin doa kalau ngata ada doanya ngambek hehehe iya nah emang gampang adil susah internet dari yang si youtubenya enggak si satu ayah kadang orang gak adil kan masih boong kenapa? iya karena kalau kita punya duit lebih kalau kita boong itu dosa apa enggak? ya dosa lah itu ya gak adil jatuhnya gak adil kan? iya makanya adil itu dari duit juga kalau bini tua seratus ribu bini tua seratus ribu bener gak kayak gitu? bini tua eh bini muda dikasih mobil bini tua wajib dikasih mobil enggak enggak bini muda sayang terus enggak kayak kita kan punya saya penghasilan lima juta tuh gaji bini tau tapi kita ada sampingan diem aja iya itu dosa juga bang maksudnya gimana? iya duit kita sendiri misalnya gaji kita 4 juta ya bini dua tahun nih 4 juta tapi kita punya sampingan lagi iya tuh ya itu kalau kita diem diem dosa juga kita itu gak ada kewajiban ngasih tau penghasilan kita kewajiban kita ngasih nafkah bukan ngunjukin gaji itu mah gaya model masa kini yang gajinya diambil semua orang ini kita sih ya hari di dukur ribu nggak langsung aja kita sanggup nih beliin dia emas dia minta emas gitu kita gak beliin jadi sebenernya ada duit gitu iya dosa lah kan kewajiban kita itu kalau ada kasih kalau nggak ada ya udah ente takar indah itu sebulan berapa? 2 juta bini 2 2 juta juga jadi gak ada kewajiban ngasih tau penghasilan kewajiban ente ngasih duit ngasih nafkah dan nafkah itu mentah ya nafkah mentah sebenernya ente ada kewajiban masak juga loh seandainya kita kan nih baju gue segini udah seadanya dia minta apa-apa ya gitu kalau kita jujur ya pertama ya kalau antara ada penghasilan lagi yang tinggal ngomong boong ngibul dosa tapi penghasilan itu istri yang gak usah tau gak ada kewajiban guru-guruannya gak pernah kasih tau ya pokoknya kita tau nya tiap bulan minta 300 ya kita kasih 300 masandainya iya gitu dia sisanya juga buat aneh-aneh makanya kalau memang yang dia minta berarti ini gak boleh tau ya ya gak boleh tau bukan gak boleh tau gak wajib tau kalau mau ente kasih tau resiko ente ada rentan rentan boongnya nanti kesanonya kalau misalnya kita gaji misalnya 4 tahun kita sunjuk masih 7 tahun lagi bakal orang tua sih gak bilang bilang hati ini malam hari sejarah juga ya iya makanya gak ada kewajiban tau penghasilan suami guruannya aja maaf abad sulaiman aja istrinya gak tau berapa gaji suaminya karena memang gak perlu tau jaman masa kini aja nih generasi mazhab-mazhab apa nih saya tahu nih ya kan ATMD yang megang iya yang megang dia duit yang pegang dia jadi suami mati kutu udah suami gua takar 15.000 sehari mau kita rakam mah iya kan mau cukup mau lebih pokoknya 15.000 inget anak inget ini inget itu habis loh alhasil apa berarti dia jadi pemimpin dong ngatur iya iya makanya kan itu karena gak ngaji gak tahu ilmunya iya kan itu rentan sama ngomelin suami ini tadi iya misalnya tadi iya kan kalau ente ngangkat suara sama suami apalagi suami gak punya salah baru pulang kerja diomel-omelin aja iya kan ngangkat suara sekalipun ente ahli ibadah seluruh makhluk yang dinaungi sama matahari itu melaknap iya kan tiba-tiba mana nih diutnya nih kok kurang apa ya kurang segini biasa segini dari masalah benar-benar banyak masalah rentan makanya istri mah udah yang penting uang bulanan aja udah yang penting uang bulanan aja udah yang penting uang bulanan ada berapa yang kita mau takarin 2 juta, 3 juta terserah ente oh ini uang bulanan sejuta setelahnya gak ada itu bisa itu itu rada bisa menerima dibanding dia tahu gaji iya benar kalau sebulan itu misalnya nih 2 juta tiba-tiba bulan diikutnya dikasih sejuta kok sejuta ini ada ini ada kebutuhan danakan nih nyokap butuh duit oh iya udah itu rada mungkin bisa nerima ada yang gak nerima terus lagi nanti tinggal tambahin aja kata-kata suami nanti kalau ada rezeki di tengah-tengah karena itu kan sebulan nih nanti kali di pertengahan bulan ataupun minggu-minggu kalau ada rezeki gue tambahin lagi udah tau gaji sebulan sejuta dibanding ente udah ditauin gaji dulu sama bini ente yang diatur udah pokoknya lu gue takarnya 15 ribu gue mau kurang udah selalu lah pokoknya 15 ribu gue mau tau gue mau tau bukan wocor mau rezeki itu inget nih ya rezeki itu bukan gaji jadi kadang-kadang ini gak bisa diluar dari akal kita nih ada orang yang pengeluarannya 3 juta padahal gajinya 2 juta sampe bingung tuh sejuta dari mana sih nih itu rezeki dari Allah gitu gak keliatan makanya jangan menyamakan rezeki dengan gaji gak kaya-kaya ente gak kaya-kaya gak nambah-nambah kenapa yang Allah kasih itu bukan gaji yang Allah kasih itu rezeki makin ente bersyukur makin ditambah ya jadi apa namanya eh harusnya ente yang atur keuangan itu bukan bini ya aneh gak bisa habis mulu bisa kenapa ente habisin terus gitu orang yang gak bisa ngatur diri ya jangan ngatur bini ya gak usah nikah kalian beneran ada nih salah satu temen kita nih misal ada salah satu temen kita setiap dia punya duit abis punya duit abis punya duit abis punya duit abis itu orang kan berarti kan gak bisa ngatur keuangan diri biasanya yang kaya gitu akan diatur sama bini supaya rada lebih bagus itu gak apa-apa lah yang kaya gitu cuman jangan seterusnya kalau bisa belajarlah dia sama bini kok bini bisa ngatur masih kita gak bisa iya lagian yang yang nafsu tinggi harusnya kan ih sti kenapa copo sih iya sebalik gak lagian kalau kaya gitu hidup gak bakalan meres sih katanya berantakan berantakan sekarang dia hidup mandiri aja gak bisa kenapa setiap ada duit abis duit abis gak ada artinya yang dia habiskan itu bukan kebutuhan pasti kemauan jalan sono jalan sini handphone sono handphone sini motor sono motor sini apa aja pengen jalan dikit ada makanan aneh beli jalan dikit apa nih beli ada yang viral dikit beli ujung-ujungnya duit abis masih ada kartu kredit bisa gesek akhirnya tiap bulan bayarin hutang buyang lagi ada iphone baru gesek lagi buduk tuh iya kan gampang tinggal ada kartu kredit gesek lagi terus aja hidup penteo gitu gak akan kaya-kaya ya gak susah iya yang kaya itu yang apa namanya sesuai kebutuhan ditambah sodako nah itu mantep tuh hidup sesuai kebutuhan kebutuhan kita 2 juta kasih 2 juta sebulan ada lebihnya kasih sodako set 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 iya tinggal kita buit kita berapa udah ada yang sekiranya bisa disodakokan tiap bulan itu sodakoin aja karena itu pensucian hartanya jangan sampai enggak karena dulu pernah ngalamin gak sodako itu ada sama sodako beda rasanya itu beda gitu kayak apa ya hidupnya susah banget padahal ada gaji tapi cobain sodakoin ya sebulan cepet atau 150 lah sama anak yatim ataupun masjid ataupun siapa lah gitu temen susah apa-apa ya ya penting sodako itu buat pencucian pencucian arta supaya kayak lapang terus aja gitu ada aja rezekinya iya banyak bagi situ-situ sih wallahualam biswa tempat yang udah ha udah besok aja deh terima kasih